Intro Assalamualaikum 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 Silahkan Bagaimana tadi perjalanan yang lancar Macet tadi disitu ada pembangunan jalan Oh iya benar disana emang lagi ada pembangunan jalan Biar lebih lempar jalannya jadi kata-kata Sampai akhirnya bisa sampai Oh iya benar Oh iya Ada keperluan apa disini Jadi saya ini Renek sama kaki-nya Tep Bu cerita tentang Tep Oh gitu Oh iya sebelum ibu bercita lebih lanjut Ada beberapa formulir yang Harus isi terlebih dahulu ya bu Ini formulirnya Ini Langsung aja disini Iya langsung isi aja Oh iya nanti setelah ibu Menyesuaikan kontak ini Saya minta izin untuk merekam dan mencatat Oh iya baik Berarti cerita yang diceritakan ibu Dan menjelaskan itu ya Pernyataan kesedihan menjadi kaya Silahkan kamu isi terlebih dahulu Baik bu Nama saya Tan Kak Dari Vexos Lembaga Bakti Mulia Nah selanjutnya Selanjutnya ibu bisa bercerita Pada saya Dibuat senyaman aja Gak usah kaku gak usah apa Dibuat senyaman aja Jadi gini ibu Tef memiliki ayah diri yang ternyata diam-diam sudah mengincar Tef sejak lama bu Ia selalu melihat gerak-gerik yang dilakukan Tef ketika sedang beraktivitas Seperti ketika Tef sedang membersihkan rumah Dan ketika Tef ingin berangkat sekolah Hingga akhirnya Ayah diri Tef melakukan hal tersebut kepada Tef Tidak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Selamat pulang Terima kasih Sakit hati saya Sakit banget Jangan, jangan pak Saya sering bersedih menangasih Tidak tersebut Untuk Amitep Boleh saya tahu Perempuan Terhadap ibu kamu Terhadap kamu Pelan atau hal tersebut Jadi Setelah ibu saya mau tahu Kalau saya Mengandung anak dari suaminya Yang otomatipu Ayah diri saya Saya langsung diusir bu Dan dihasilkan ke rumah Yangnya datang ke saya Apaan sih berisik banget Dari kemarin muntah-muntah Kamu hamil ya Iya bu Sama siapa Sama bapak Nggak mungkin Nggak mungkin Masa sama bapak Iya bu Ada apa sih rame-rame Kenapa kamu muntah-muntah Kamu hamil muntah ya Ah enggak Benar Benar Kamu jangan duduk-duduk kayak gitu Dimana kamu duduk kayak gitu Aku benar Duduk-duduk kayak gitu Kamu yang benar Bapak Kamu jangan kayak gitu Duduk-duduk-duduk kayak gitu Kamu Ayah cuti bu Ayah cuti bu Cuma keneh kamu sudah datang baluin Ayah yuk Ayah Setelah dikter diantar oleh ibunya ke rumah pakeh dan neneknya, apa yang selanjutnya langkahnya diambil oleh ibu dan bapak? Setelah itu kami terdiri melakukan pekerjaan yang berwajib, selanjutnya ke polisi. Saya dari kepolisian, saya mau bawa surat perangkapan. Bu, mau dibawa kemana saya? Bu, kamu di kantor polisi. Bu! Eh, ada apa ini? Kok suami saya dibawa? Eh, eh! Aduh, aduh perat banget. Kalau begitu, boleh saya minta waktu sedentar sama tepnya buat ada beberapa akun yang harus diisi oleh tep juga. Oh ya, boleh, boleh. Kalau gitu, kita tunggu di depan ya. Tayah, tinggal dulu ya. Iya, kek. Kasih banyak ya, bu. Selanjutnya, saya mau ke kamu untuk menggambarkan silsilah keluarga kamu. Kamu ceritain aja ke saya. Jadi, saya anak tunggal. Jadi kakek nenek kamu ya? Iya, saya tinggal sama kakek nenek saya. Kayak pandu saya sudah meninggal. Oh, ayak pandu kamu sudah meninggal. Iya. Lalu? Ibu saya menikah lagi dengan seorang nelayan. Ibu kamu menikah lagi dengan seorang nelayan? Iya. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja ceritanya. Berarti masuk ke kasus yang tadi? Iya. Berarti jatuhnya di sini kamu itu memiliki konflik dengan ibu pandu kamu dan juga dengan bapak diri kamu. Iya, bu. Itu juga menikahnya barang-barang masalah itu ibu. Oh, betul. Oke. Genome map dan ekomem sudah sekeluar. Selanjutnya akan masuk ke body map. Body map ini isinya ada beberapa gambar ibu yang sekiranya. Ada tubuh kamu yang nyeri saat peristiwa itu terjadi atau saat bapak kamu melakukan tindakan seperti itu, kamu merasakan kesakitan di daerah mana? Kamu tinggal tunjuk aja. Tangan saya di bagian sini juga, bu. Tangan saya di cengkeram oleh saya di bagian sini. Oke. Ini saya juga, bu, di bagian sininya. Tiga yang terakhir ada di sebelah sini, bu. Ini kamu di apa yang sama? Di cengkeram oleh saya juga. Selanjutnya, ini ada story map. Kamu dapat menceritakan kejadian-kejadian penting dalam hidup kamu dari awal kamu lahir hingga sekarang. Pada tahun 2005, seperti perantahan 5 Mei, saya lahir, bu. Oke. Nah, saya masuk SD itu pada tahun 2011, saya masuk SD kelas 1. Oke. Nah, waktu saya kelas 4 SD itu, bu, saya senang banget, saya dapat pranking, dapat ketinggalan 1. Wow. Nah, pada tahun 2019 ini, bu, saya mendapatkan masa 1 yang saya disetubuhi oleh ayah diri saya. Oke. Hingga saya pergi ke ibu untuk konsultasi. Oke. Nah, selanjutnya, di sini ada mobilitas map. Kamu bisa kasih tahu tempat-tempat apa yang sering kamu kunjungi? Pertama, dari rumah. Oke. Saya cuma pergi ke sekolah, bu, biasanya. Setelah pulang sekolah, saya biasanya main ke rumah nenek saya. Oke. Setelah pergi dari rumah nenek saya, saya pulang ke rumah. Oke. Kalau lagi gak ada tugas, kan, saya main ke rumah teman saya, bu. Oke. Berarti kamu tuh seringnya ke rumah nenek, terus ke sekolah, dan ke rumah teman kamu. Iya, bu. Ini selanjutnya ada formula e-prod. Kamu tinggal menceritakan aja kisah yang membuat kamu senang, kisah yang membuat kamu sedih, nanti biar saya memuliskan. Saya senang waktu itu, karena saya pernah dapet tinggal satu, bu, di kelahan. Ke ayah kandung saya meninjau, bu. Oke. Tapi, beberapa bulan kemudian, saya juga kembali senang, karena ibu saya dapet menikah Haji. Dan itu, kemampuan saya dan ibu saya juga senang. Tapi, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan masalah ini. Hmm, begitu. Setelah masa itu juga saya masih sedih gitu, bu. Masih tetap kehidupan saya bakal bagaimana selanjutnya. Saya kembali senang lagi, bu, karena saya dapat bersekolah lagi. Saya bisa meledih cita-cita saya. Mendapatkan ijasa. Dan mencari pekerjaan lagi, bu. Selanjutnya, di sini adalah Napoleon Hills. Nah, di sini kamu bisa saya tahu cita-cita apa, atau keinginan apa yang kamu bikin. Nanti, saya mencatat. Pertama-tama, saya pengen lulusan saya yang tadi, bu, terus ikut paket B. Oke. Setelah itu, saya ingin ikut paket C juga, bu, untuk mencari pekerjaan saya. Oke. Setelah lulus dan mengikuti paket C, saya ingin mencari kerja, bu. Kalau paket dan dengannya saya, setelah saya didapatkan O yang cukup, saya ingin membuat toko usaha makanan untuk memiliki wawangan kaket dan dengannya saya. Dan keinginan akhir saya itu, membeli rumah untuk kaket dan dengannya saya, bu. Oke. Ini mudah sekali ya, kamu. Setelah menjalankan kontak bersama saya, bagaimana kondisi Tep belakangan ini dulu, pak? Sekarang sih, Tep, sudah mulai sehat, sudah banyak kegiatan. Iya. Iya, dia juga seperti itu. Iya, dia juga sekarang sudah ada yang mengajibkan soalannya sebenarnya biasa. Berarti dengan ini, saya bisa menyatakan bahwa kontak dengan saya selesai. Karena kondisi Tep sudah baik-baik saja, solusinya juga sudah selesai semua. Terima kasih untuk pegawai ibu yang percayaan Tep kepada saya juga. Kalau begitu, tidak masih banyak ya, bu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu.